Ganda putra nomor 1 dunia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto maju ke perempat final Korea Open 2023. Fajar yang lolos usah menyinggirkan pasangan Taiwan 2 game tanpa balas. Ganda putra nomor 1 dunia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto maju ke perempat final Korea Open 2023. Fajar yang lolos usah menyinggirkan pasangan Taiwan 2 game tanpa balas. Fajar Rian yang diunggulkan di tempat teratas menghadapi Losing Yao yang kohan di Jinam Korea Selatan pada Kamis 20 Juli kemarin. Fajar Rian tak mengalami hambatan berarti untuk meraih kemenangan 2 game langsung 21-19 dan 21-15. Hasil apik ini mengantarkan pasangan kerap disapa Fajar ini lolos ke perempat final dan akan melawan Goshi Fai Nur Izzedin asal Malaysia. Kemenangan atas pasangan Taiwan tersebut menyempurnakan rekor pertemuan atas ganda nomor 15 dunia itu. Kini Fajar unggul head-to-head 6-1. Setelah pertandingan, Fajar mengatakan kuncing mengatasi wakil Taiwan itu ialah pengalaman dan pengamatan pertandingan. Rian menambahkan sebenarnya lawan bermain cukup bagus terutama di game pertama. Mereka memberikan tekanan terus-menerus dengan bola-bola drive. Fajar Rian kini menjadi satu-satunya wakil Indonesia lolos ke perempat final Korea Open. Hal ini setelah 5 wakil tumbang di babak 16 besar. Yakni Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusuma Wardani, Dejan Ferdiansha Gloria Emanuele Wijaya, dan Praven Jordan Melati Deva Oktavianti. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Terima kasih.